Intro Yoho apa kabar nakama semuanya Semoga nakama baik-baik saja Manga One Piece chapter 1049 cukup menarik Banyak para fans One Piece yang lega dengan hadirnya chapter ini Karena setelah sekian lama Setelah bertahun-tahun lebih Kita membaca Aku Onokuni Kurang lebih selama 3 tahun Luffy akhirnya bisa mendaratkan Pukulan pamungkas pada sosok Yonko Kaido Yang sepertinya chapter ini adalah isyarat Bahwa Kaido telah dikalahkan Kita sudah membahas pembahasan detail One Piece chapter 1049 Dari sisi Kaido Kali ini kami ingin lebih membahas Detail dari sisi Luffy Dan para protagonis Sehingga tanpa basa-basi lagi Langsung saja Mari kita mulai Pada mengawal Piece chapter 1049 itu Luffy pada awalnya memang menggunakan konsep Busho Shokuhaki tingkat tinggi atau Haki Ryuo Yakni agar tangannya tidak terkena panas api dari tubuh Kaido Namun sepertinya situasi pertarungannya membuat tangan Luffy harus bersentuhan dengan tubuh fisik Kaido Yang tentunya hal tersebut akan membuat Luffy kepanasan Nah di dua bulan yang lalu kami pernah membuat teori mengenai Luffy akan kehilangan mata kirinya Di sana kami berteori bahwa Luffy akan mendapatkan hadiah permanen dari Kaido Yakni salah satu mata Luffy yang terdapat luka Sehingga akhirnya Luffy pun menutup salah satu matanya Namun di chapter 1049 ini Kaido tidak berhasil melontarkan serangannya kepada Luffy Jadi mungkin teori tersebut bisa dikatakan salah Namun disini kami masih ingin menggunakan dasar-dasar teori yang ada di video itu Dan mengkaitkannya dengan One Piece chapter 1049 Di video tersebut kami mengatakan bahwa ada berapa clue yang Oda selipkan sepanjang Arkuano berjalan Bahwa Luffy sepertinya akan kehilangan salah satu matanya Mulai dari Imsama yang merobek-robek poster Luffy, Kurohige, dan Shirahoshi Yang dimana dari robekan tersebut hanya menyisakan satu mata Luffy saja Kemudian di momen ketika Kaido ditunjukkan poster burunan Luffy Dan Kaido menerbangkan poster burunan itu hingga hancur berkeping-keping Salah satu potongan poster burunan itu hanya menyisakan monkey di Luffy dan salah satu matanya saja Lalu pada cover volume 27 Yang Eichiro ada gambar dengan tampilan Luffy yang menutup salah satu matanya Selanjutnya ada beberapa adegan pertarungan Luffy melawan Kaido yang Oda gambar dengan salah satu matanya saja Ya untuk lebih lengkapnya nakama bisa menonton di video tersebut Yang kami tekankan adalah Eichiro ada beberapa kali menunjukkan sebuah clue tentang Luffy yang sepertinya akan kehilangan salah satu matanya Nah pada One Piece chapter 1049 ini ketika Luffy melancarkan serangan pada Kaido Ia terkena panas tubuh fisik Kaido Nah ada beberapa momen dimana Luffy menahan panas dengan cara menutup salah satu matanya Seperti panel yang pertama ini Lalu pada panel yang kedua ini Dan beberapa kali Luffy juga sampai menutup kedua matanya ketika menahan panas api dari Kaido Nah yang menarik adalah ketika adu kekuatan tersebut telah usai Eichiro ada menggambar kondisi Luffy dengan salah satu matanya yang terlihat dengan pewarnaan yang lebih gelap Yang mana hal seperti ini sama seperti dengan visual ketika Luffy kalah tarung dengan Kaido pada chapter-chapter sebelumnya Poin yang ingin kami tekankan adalah Sepertinya di chapter ini Eichiro ada memberi clue lagi tentang Luffy yang suatu saat akan kehilangan matanya Yang mana dalam Arc Wonokuni ini ketika Luffy menggunakan mode Jir 5 Sun God Nika Eichiro ada sudah memberi kita clue tentang visual mode tersebut Yakni pada Color Spread One Piece chapter 1029 Dimana Luffy memukul Frankie dengan gaya rambut yang terlihat mirip dengan sosok Luffy Mode Nika Dan perihil kasus Luffy dan satu matanya ini Eichiro ada pernah membuat visual tersebut secara tersirat di Color Spread One Piece chapter 929 Ya disini Luffy berpose dengan satu jarinya dan menutup salah satu matanya Sehingga ini membuat kami berpikir bahwa masih ada kemungkinan teori tentang Luffy yang kehilangan satu matanya ini terwujud dalam cerita Entah itu di Arc Wonokuni ataupun di Arc-Arc selanjutnya Arti Kekalahan Kurozumi Orochi Kurozumi Orochi adalah seorang shogun Wonokuni yang mendapatkan tahta dengan cara yang katakanlah curang Ia melakukan tindakan jahat untuk bisa berada di posisi shogunnya ini Ia juga memimpin negerinya dengan cara yang kurang menyenangkan Hal inilah yang membuat para warga Wonokuni ataupun para pembaca fans One Piece begitu membenci sosok Kurozumi Orochi Orochi sendiri memakan buah setan mythical Zoan Yama Tano Orochi Kami yakin semua orang sudah tahu legenda tentang Yama Tano Orochi Karena beberapa pihak sudah sering membicarakannya Bahkan kami sendiri pun sudah cukup sering membicarakannya Dimana dalam legenda atau cerita dunia nyata itu Yama Tano Orochi hanya bisa dikalahkan jika kedelapan kepalanya ditebas Nah dalam dunia One Piece Eichiroda sebetulnya melakukan hal yang sama Namun dengan sedikit gaya yang berbeda Yakni ketika Kaido pertama kali menebas kepala Orochi Itu artinya satu kepala Orochi sudah tertebas Selanjutnya pada saat para Akazaya bertemu dengan Orochi Terlihat disana visual Orochi dalam mode Zoanya itu Yang dimana ada enam kepala yang tertebas Alhasil ada tujuh kepala yang sudah ditebas dari Orochi Nah yang terakhir kepala Orochi ini tertebas oleh Denjiro pada One Piece chapter 1049 Artinya di chapter 1049 adalah kepala keelapan yang lepas dari kepala Kurozumi Orochi Artinya syarat untuk mengalahkan Orochi Atau membunuh Orochi sudah sesuai dengan legenda Atau cerita yang ada di dunia nyata Besar kemungkinan Orochi tidak akan bangkit lagi Dan memang sudah fix meninggalkan dunia ini Apa yang akan terjadi pada Momonosuke Momonosuke dari chapter-chapter sebelumnya sudah ditunjukkan sedang berjuang untuk membuat awan kinton Ya dia sudah berjuang sekeras tenaga Namun apapun yang ia lakukan itu tidak membuahkan hasil yang baik Hingga pada akhirnya air Raizo ini Air yang menurut Raizo telah menyelamatkan semua orang Karena memadamkan panasnya api yang berkobar di kasti dan seluruh Onigashima Malah memadamkan awan api yang dibuat oleh Momonosuke juga Otomatis Onigashima pun langsung terjun ke bawah Semua orang termasuk kami menyangka bahwa ketika Onigashima terjun ke bawah Jika tidak ada yang bisa memperlambat gerak Onigashima terjun itu Maka otomatis Onigashima akan hancur lebur ketika menyentuh tanah Namun pada One Piece chapter 1049 itu Kita melihat bahwa Onigashima termasuk tengkorak yang ada di Onigashima pun Masih sehat-sehat saja meskipun Onigashima berada di tanah Dan justru disini Momonosuke terlihat seperti kelelahan Yang besar kemungkinan ketika awan api padam Momonosuke menggunakan tubuh dan kekuatannya Untuk menahan bobot Onigashima dan isinya Karena itulah Momonosuke terlihat seperti cukup kelelahan Dengan kondisi yang kelelahan seperti ini Ada kemungkinan Momonosuke akan berubah kewujud manusianya Sosok dewasa dari Momonosuke sebentar lagi akan diungkapkan Dalam cerita ini Kemungkinan terbesar dari bagaimana wujud dewasa Momonosuke adalah Ia akan mirip seperti ayahnya Yakni Oden Kozuki Salah satu orang di komunitas Reddit Ada yang membuat fun art Momonosuke dewasa dengan wajah mirip Oden Kozuki Fun artnya adalah seperti ini Ya terlihat cukup mirip dengan Oden dan sangat bagus Atau kemungkinan yang kedua Karena Momonosuke didewasakan menggunakan buah setan milik Shinobu Terdapat hal aneh yang terjadi pada tubuh Momonosuke Terutama pada bagian wajah Namun sepertinya kemungkinan yang satu ini kecil kemungkinannya untuk terjadi Alasannya adalah Karena cerita Ark Wonokuni sudah berada di ujung tanduk Kami pikir ketika orang-orang Wonokuni atau para samurai melihat Momonosuke Pewaris tahta shogun Wonokuni yang asli Seharusnya mereka akan tersentuh dan merinding ketika melihat wajah Momonosuke Jadi penampilan Momonosuke sebagai seorang pemimpin seharusnya digambar dengan penampilan terbaik Sehingga itu saja teori tambahan mengenai One Piece chapter 1049 Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua Atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah Jadi kami diskusope dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!